Oke, jadi utamanya untuk menggosok sari itu pertama tempat harus luas, sediakan tempat yang luas karena tidak boleh dilipat-lipat bu ya, nanti bisa lejok Yang kedua harus bisa mainkan setrika dengan bagus, jadi tidak boleh terlalu panas dan tidak juga dingin, harus tahu api Dan selanjutnya menggunakan kanji ini bu ya, kanji kaleng, ya ini difungsikan untuk mengeraskan apa yang digosok, mengeraskan pakaian, mengeraskan sari Kali ini kita memakai kanji kaleng merek Esion Oke ya, oke seperti itu dan kita lihat proses dari menggosok sari kain India Oke, bersama Ibu Sumira yang sudah bertahun-tahun berpengalaman pada bidangnya Oke, harus penuh konsentrasi dan kehati-hatian Ya, intinya dalam melakukan pekerjaan apapun harus penuh konsentrasi dan kehati-hatian Iya, sudah dapat lumayan panjang Udah lah, ini sudah 3 meteran ya Ah, belum, mas kapan? 2 meter setengah lah Iya, dan bawah masih lumayan panjang yang belum dikerjakan Iya, iya Semangat-semangat, Jusumira Panjang sekali Panjang tuh dikit lagi ya Dikit lagi ya, prosesnya Bisa dikit lagi Kalau bikin lecek lagi mas, percuma Makanya dihati-hati Dilepih sedikit demi sedikit Kalau gak ada barang sih, tapi kan gak ada barang Ini mas, ringan sih, Bu Ya, jadi gak berat di tubuh ya, meskipun kainnya sepanjang ini ya Iya, ringan Cuma pesikunya jangan lalu kebakaran Iya, oke, Bu Yuuu Iya, dan YouTube Wars, ini adalah hasil setelah semua selesai digosok ya Jadi, sepanjang ini Saya rasa sih, sekitar 4 meteran ini kain sehari Oke, YouTube Wars Seperti itu, tutorial menggesok sari dengan menggunakan kanji Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat Thank you Thank you Thank you Thank you